Who is the better singer? Carlo or Mario? Sebutkan barang yang pernah kamu curi Aku dong gue pencuri Kang Hedy Kang Hedy kan pejantan tangguh ya Kang? Kang Hedy pejantan tangguh Nah itulah apa namanya Jantan lah pokoknya Kalo gitu kita main Pejatan Challenge Oke jadi gini Kang Sekarang aku punya Masing-masing dari kita punya 3 pertanyaan Jadi pilihannya adalah Kang Hedy jawab pertanyaannya Atau Kang Hedy lakukan tantangannya Nah disini ada 5 tantangan Yang udah aku siapkan Nanti Kang Hedy pilih ya Aku juga pilih buat Kang Hedy Yang pertama adalah Naik ke atas pohon Lalu teriak ala Tarsan Tarsan Yang kedua Kado Karena Kang Hedy Amu spesial Kalo gitu aku doang kasih Kang Hedy ya Naik ke atas pohon lalu teriak ala Tarsan Pertanyaannya adalah Who is the better singer Carlo or Mario Tarsan Heeey Gimana kalo jalan jangkok seratus bergerak Ugumannya Ini gila nih cari perkara Kalo ga jawab Kalo ga jawab Ya udah kita cari pohon Gue jawab lah Carlo Saba Carlo Saba Iya dong Oke Mario orang baru Keren Ayo Ntar gua kasih tas Ntar kasih ole-oleh Oke Terserah mau yang udah dipake juga pake lagi gak apa-apa Cium tiga ibu-ibu tengah jalan ya Cium tiga ibu-ibu tengah jalan ya S***** Sebutkan Barang yang pernah kamu curi Hah? Barang yang pernah kamu curi Aku dong gue pencuri Kalo nyuri Nyuri serius ya Nyuri bener-bener ke Mall Apa segala macem Gue hampir Mas Hedy Tapi gue ga nyuri Tapi udah hampir Seperti nyuri lah Karena gue diproses di polisi Iya Jadi tuh dulu Ada supermarket ya Supermarketnya gak di Indonesia Di Hong Kong waktu itu Gue tuh suka banget Gundam Mainan-mainan Gundam gitu kan Mainan-mainan Gundam Tapi gue Mau beli gak boleh Sama Nyokap gue Terus gue kepikiran tuh Gue pengen ngambil Gue pengen banget itu barang Gue pengen ngambil Tapi udah gitu Pas mau ngambil Terus gue mikir Nanti gue ketangkep polisi ya Akhirnya tau gak gue ngapain Gue bongkar Gundamnya Gue liat doang Abis gue liat Gue bongkar Gue sobek Kardusnya gue liat Wah gini Yaudah lah At least gue udah pos gue taro lagi Hah? Ada kamera pengawas Nah lo Terus? Terus tiba-tiba gue lagi makan ke food court Terus gue makan ke food court Tiba-tiba gue disamperin polisi Polisi Hong Kong Gue disamperin polisi Hong Kong Kamu Itu umur berapa? Ehm.. 12 Pas kerusuhan Ehm.. Dibawa gue ke kantor polisi Bener-bener gue dibawa ke kantor polisi Terus dikasih liat videonya Ini kamu kan Pake bahasa Hong Kong Gak ngerti ini Kamu kan Yaudah Kita kebahasa Proses Gimana mau diproses penjara Maksudnya ditahan kali ya Bukan penjara ya Tahan satu malam gitu Wah Terus gue ngaku salah Yaudah Ganti Bayar Tapi hampir Setelah itu gak pernah Next Cium 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 Tiga ibu-ibu tengah jalan ya Pertanyaannya adalah Selama Mas Hedy manggung Sendiri Atau dengan kahitna Sebutkan satu kota Atau satu venue Yang penontonnya paling gak asik Paling gak asik Bosenin lah Kayak kok begini banget sih Kayak orang-orangnya kayak Iya Atau ah gue males nih Kayak ini gak ada Energinya Dulu pernah Di Bandung Tuh ya Tapi itu lama banget MC-nya Ferdi Hasan Gue inget banget Jadi gathering Bang Bang Gathering satu bang Gue kan kalo Kalau manggung itu Inginnya Membangun Membangun Emosi Komunikasi Supaya seru Tapi itu Di satu malam itu Sampai Gak tau kenapa Jadi orang cuman Kayaknya yang dateng Nungguin Dapetin hadiah Dan prize Dapetin apalagi 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 Selesai pulang Sampai 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 di Apa namanya Berusaha keras gitu kan Berusaha keras Abis lagu satu Lalu kedua Bangun lagi Bangun lagi Asli yang sampai Sampai di atas pangkutih Ini maunya pada apa sih Mereka tuh kenapa Kayak gitu Karena gak ada reaksi Gini aja gitu Flat Jadi Pokoknya Itu betul-betul Mereka tuh Dateng Nungguin dibagi hadiah Dollar price Gak dapat mereka pulang Karena udah lagu terakhir Grand Price Abis Grand Price Kan lagu terakhir Ya Itu abis Grand Price Gue bilang Selesai Denimusnya Grand Price Abis lagu terakhir Sebelum lagu terakhir Grand Price dulu Udah grand price Udah disini disini Gue gak ditinggalin nih Bener Udah selesai Grand Price Terima kasih Eh diun Jangan lagi Oh iya Next Oke Joget sama ular di lampu merah ya Anjir Awas lu Awas Joget sama Awas 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 Lu mesti jujur ya Iya Sebenernya kan udah berapa tahun Disana Sebut kan program yang bikin ngantuk saat ini Oh s**t Baca indius Apa-apa Aduh Apa Sebutin ya Bukan jamnya Bukan apanya Bukan sebutin programnya Iya bener Sebutin programnya lagi Lama merah Lama merah Yang paling bingin Yang paling boring kan Yang paling boring Ya Ya udahlah Aduh maafin ya Yang punya program Tapi programnya udah gak ada untungnya Eh Gitu curang Jadi Iya Jadi Mario Teguh Pernah bawain juga Pernah Pernah Dulu kan Ada Mario Teguh Terus udah gitu Sempet Sempet ditawarin lah Jadi Mau nger reguler gitu Teguh sama Hilgram Ganti gantian Iya Tapi kan Gak bisa ya Sama kantor kan Maksudnya Yang tawarin bukan Pokoknya ditawarin lah Terus udah gitu Kalau gitu Gimana kalau edisi spesial aja Edisi spesial itu Imlek Secara Secara ya Terus udah gitu Di selantauan Metro Berapa kali ya Dua kali Tiga kali lah Ngantuk sih gue Tiga kali Kayak musuhnya Iya Dia kan pada saat lagi Presentasi Terus Hostnya diem Iya Bener-bener mungkin ya Dia diem Jadi Berasa Di sana Sebenernya Pak Mario sendiri bagus Iya Pak Mario sendiri bagus Jadi kalau saya kayak Ini kan nanti Pak Mario yang paling bagus Sih Joget sama ular di Lamu Merah Kang Hedy Sebutkan Lantan terindah Iyap 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 Nggak apa-apa kali Kang Itu kan Kalau udah jadi istri orang Ya udah Tapi kan Mas saya masih ketemu Ini mesti nyebutin produk nggak sih? Enggak kan? Kalau dibilang mantan terindah Ya harusnya Ada Tapi udah 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 Punya pasang Udah jadi Udah jadi istri Tapi dulu Udah jadi istri Ya udah kalau Ya dulu sempet pacaran Oh iya Inisialnya itulah pokoknya Inisialnya inisialnya Boleh inisialnya Aduh Pokoknya dia dulu model Model anak Anak model Anak model Anak majalah lah ya Anak model majalah Zaman dulu Model majalah remaja lah Pokoknya Gitu Hey guys Please like, comment, and subscribe my channel Kasih tau siapa guest-guest lain yang kalian ingin Lihat gue dengan dia untuk kemudian main games-games yang seru Ingat disini adalah tempat untuk hate free zone And producing happiness Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih